Pendekar pengejarnya Wajilit 37. 3-4 bulan yang lalu, demikian tutur Choh Liu Hyang, di dalam Sin Cui Kiong mendadak kemalingan, mereka kehilangan sebotol Tianit Cui, maka orang-orang Sin Cui Kiong lantas curiga akulah yang mencurinya, maka benar kau yang mencuri tanya Liu Bubi. Sudah tentu bukan aku, aku percaya pasti bukan perbuatanmu, timbrungoh Ti Hoa. Jikalau Tianit Sin Ciu mungkin dia mau mencurinya untuk diminum secara diam-diam, memangnya buat apa dia mencuri Tianit Sin Ciu Song Tiamci tiba-tiba cekikikan geli, katanya, jikalau Tianit Sin Ciu, aku pasti tahu siapa yang telah mencurinya. Cui berarti air, Ciu adalah arak, Ciu sama dengan Cuka, di sini dimaksud cemburu. Li Ang Xiu kontan mendulik, katanya berbisik sambil gigip bibir, setan cilik, kau sendiri yang main cemburu sudah sekian tahun lamanya mereka hidup berdampingan dengan Choh Liu Hyang, setiap hari menghabiskan waktu di tengah lautan, maka jiwa dan pikiran mereka lapang dan terbuka, sembarang waktu tak lupa untuk tertawa. Tapi kali ini Choh Liu Hyang benar-benar tidak bisa tertawa. Katanya dengan mengerut kening, macam apakah Tianit Sin Ciu itu, melihat pun aku belum pernah, namun orang-orang Sin Cui Kiong justru mencari kesulitan, mereka mengancam kepadaku supaya dalam satu bulan aku harus sudah berhasil membongkar atau menangkap siapa sebetulnya pencuri itu. Kalau aku gagal mereka akan membuat perhitungan dengan aku, apakah kau berhasil menemukan siapa orang yang mencuri itu tanya Liu Bubi. Ketemu sih sudah, malah urusannya sudah kubongkar, namun kejadian yang berlangsung saat itu sungguh terlalu banyak dan menyibukan diriku, sehingga terlupakan olahku, batas waktu yang ditentukan oleh pihak Sin Cui Kiong. Maka sampai sekarang aku belum sempat memberi pertanggungan jawab kepada mereka. Oh Tihua geleng-geleng kepala, katanya, seorang laki-laki yang terdidik dan terpercaya mana boleh lupa diri akan janji pertemuan dengan seorang perempuan. Tak heran bila orang akan mencari perkara kepadamu, aku sih takkan menyalahkan mereka. Liang Si Muring, katanya merenggut, bahwasannya tak perlu mengingat janji dengan mereka, itu waktu hakikatnya dia sedikit pun tidak punya pegangan, apalagi urusan itu tiada sangkut prautnya dengan dirinya. Namun begitu dia berhadapan dengan gadis montok yang kerlingan matanya sehangat air laut, kepalanya lantas pusing tujuh keliling, secara ceroboh dia terima dan berjanji terhadap orang. Sekarang Sin Cui Kiong, tiba-tiba Song Tiam Ji cekikikan lagi, katanya, Sin Cui Kiong tak perlu dibuat heran dan takut, jikalau mereka berani kemari. Yang terang pihak kita sudah ada Chiang Bun Chin Sin Cui Kiong untuk menghadapinya, sebetulnya Liang Siu dan Song Tiam Ji cukup tahu saat-saat seperti ini bukan waktunya untuk berkelakar, soalnya mereka merasa air mati yang bercucuran di sini sudah terlalu banyak, maka mereka hendak menciptakan suasana lain yang ngeriang dan penuh gairah hidup. Karena mereka berpendapat di dalam orang-orang menghadapi suatu kesulitan dan marah bahaya, air mata hakikatnya tidak akan bisa menyelesaikan atau mengakhiri persoalan. Hanya gelak tawa saja satu-satunya senjata terampuh untuk menghadapi kesulitan dan marah bahaya atau kedukaan. Akan tetapi lambat laun mereka pun insaf, bukan saja tawari yang mereka tidak berhasil menyapu suasana yang rawan dan perasaan duka orang, malah terasa kelakar ini merupakan suatu pukulan batin yang menambah pilu di hati. Memang melihat tawari yang mereka yang begitu lebar, sikap Liu Bubi sebaliknya semakin tawar dan pilu, karena dia selalu merasakan kebahagiaan orang lain, hanya dirinya saja yang diliputi kehidupan yang sengsara. Lambat laun Tiam Ji dan Liang Siu tak kuasa meneruskan tawanya. Baru sekarang Liu Bubi sadar bahwa mereka masih terkurung di dalam sel, maka pelan-pelan tangan kanannya terangkat menekan sebuah tombol di atas dinding, trali besi itu segera membuka, kedua sisi melesat ke dalam dinding. Pelan-pelan dia lalu berpaling ke arah Chow Liu Hi yang serta menjurah hormat, berkat Luhur Budi Maling Romantis yang tak membunuh kami suami istri, hari kami sudah senang dan berterima kasih, sungguh tidak bisa dan tidak ingin minta bantuan Maling Romantis untuk menolong jiwa kami pula, selanjutnya semoga Chow Liu Hi yang segera menukas, Kau tidak usah anggap aku menyerempet bahaya untuk menolong kau, yang terang aku memang harus pergi ke Sin Cui Kiong, Liu Bubi geleng-geleng kepala, ujarnya, tempat seperti itu lebih baik kau tidak kesana, mana mungkin aku tidak akan kesana, jikalau aku tidak pergi, kesulitan yang akan kuhadapi kelak semakin berlipat ganda, bahwa Sin Cui Nyo Nyo bisa memerasmu untuk membunuh aku. Maka dia pun bisa suruh orang lain mencelakai aku, memangnya selama hidup aku harus selalu berjaga-jaga dari seragapan kaki tangannya. Benar, Oh Ti Hoa menimbrung dan mengutarakan pendapatnya, kalau dia sudah ingkar janji, maka perlu dia kesana memberi penjelasan, Kukira Chowi Bok Im Ki bukan seorang yang tak kenal aturan, jadi kau kira dia seorang yang kenal aturan, tanya Liu Bubi. Jikalau benar dia tidak kenal aturan, kita juga punya care, tidak kenal aturan untuk menghadapi dia, umpama kata Sin Cui Kiong adalah gunung golok, lautan api, sarang naga atau gua harimau, aku orang si Oh juga akan menerjangnya kesana. Tiba-tiba Soh Yong yang menyela bicara, yang terang tiada gunung golok lautan api di Sin Cui Kiong, bukan pula sarang naga gua harimau, malah tempat itu merupakan tempat tamasya dengan panorama terindah di dunia, Laksana Taman Firdaus tempat semayam Dewa Dewi, benar, hanya kau saja yang pernah masuk ke Sin Cui Kiong, bagaimana menurut perasaanmu apa benar tempat itu amat menakutkan dalam pandanganku, sedikitpun tempat itu tidak menakutkan, malah menyenangkan, oh. Lalu Chow Liu Yang menegas, pernahkah mendengar Taman Firdaus di dalam dongeng kuno? Sin Cui Kiong mirip benar dengan Taman Firdaus, tempat itu boleh dikata merupakan sorga dunianya manusia, setiba aku di sana sungguh hampir aku tak mau percaya bila aku berada di dalam Sin Cui Kiong yang sudah terkenal di seluruh jagad, Karena di sana tiada kekerasan, tiada kejahatan, tiada kehidupan yang kasar dan saling membunuh, seperti sedang mengenang gambaran yang pernah dialaminya, Soh Yong Yang melanjutkan, Waktu itu kebetulan permulaan musim panas, aku naik sebuah sampan menyusuri sungai mengikuti arus air, entah berapa lama sudah berselang lama-kelamaan kutemui kelopak-kelopak kembang mawar yang mengalir mengikuti arus air, tiba-tiba Chow Liu Yang bertanya, Apakah ada juga bunga rampai memang di antara sekian banyak kelopak-kelopak kembang itu ada bunga rampai yang wangi, hembusan angin sepoi-sepoi membawa bau harum yang memabukan, duduk di atas sampan, bukan saja seperti berada di alam lukisan, malah seperti berada di dalam dongeng, begitu idah kisah ceritanya, sampai Oh Ti Ho Am Longo mendengarkan. Tutur Soh Yong Yang lebih lanjut, seperti mabuk, seperti linglung pula saking kesima, entah berapa lama sampanku terhanyut, lama-kelamaan melalui sebuah celah-celah lamping gunung, kedua sisi sungai tumbuh rumput-rumput yang tebal dan lebat, keadaan gelap gulita, kelima jariku sendiri tak kelihatan. Dengan dayung aku menyikirkan rumput-rumput yang mengandung air, beberapa kejap kemudian pandangan tiba-tiba terbuka lebar, tiba-tiba selayang matu memandang ratusan jenis bunga-bunga terbentang di depan mata, bagai permadani, itulah sebuah lembah yang indah dan sejuk, di sebelah kanan tampak sebuah air terjun menumpahkan airnya dari puncak batu, suasana tentram damai, sungguh mengetuk sanuberi, di antara gerombolan pepohonan yang lebat ditaburi kembang-kembang itu, tampak gardu gubuk dan panggung-panggung, dan yang mengherankan ratusan macam jenis burung-burung besar kecil sama bersarang di tempat itu, melihat manusia mereka tidak takut, malah beberapa ekor di antaranya ada yang terbang hinggap di atas kedua pundaku seolah. Olah hendak bicara dengan aku, keindahan alam yang dilukiskan laksana gambar lukisan, seperti syair dengan urayan suaranan merdu lembut, sungguh mengasyikan. Li Ang Siu menghala napas pelan-pelan, katanya, kalau tahu Siu Chuwi Kiong merupakan dunia indah tempat bersemayam dewata, pasti aku minta ikut kau ke sana, tiba-tiba Liu Bubi bertanya, tapi kera bagaimana nona bisa tahu bila sungai kecil itu adalah jalan untuk menembus ke dalam gunung? Aku punya seorang baby, beliau adalah murid Sin Chuwi Kiong, pernah aku diberitahu bila hendak mencari beliau kera bagaimana aku harus masuk ke sana, sudah tentu rahasia ini beliau larang aku memberitahu kepada orang lain, berkedip-kedip metu song tiam ji, tanyanya, apakah bibimu tinggal di gubuk di tengah-tengah keliling kembang indah itu belakangan baru aku tahu gardu dan gubuk-gubuk di antara semak-semak kembang itu ternyata adalah tempat tinggal murid-murid Sin Chuwi Kiong, karena hobi masing-masing berlainan, maka bentuk bangunan tempat tinggal mereka pun berlainan, tempat seperti apa tempat tinggal bibimu tanyanya Li Ang Siu. Beliau tinggal di dalam dua bilik gubuk yang mungil, bagian depannya dipagari bambu, di dalam pekarangan ada ditanam serungi, belum saatnya berkembang tapi begitu aku tiba di sana, aku toh cukup dibuat terpesona, oh tihoa menghela nafas, katanya seperti mengigau, agaknya cuwi bok imki masih jauh lebih baik daripada cilokoan im menghadapi murid-muridnya, sayang sekali setiba di sana, aku dilarang keluar dan kelayapan, demikian tutur Soh Yong Yong lebih lanjut. Terpaksa aku mengeram diri dalam rumah bibi, karena dia memberi peringatan kepadaku jikalau sembarangan kelayapan keluar, seketika aku bakal ketimpa bencana yang mengancam jiwa, bencana apa tanya Coh Liu Hiang. Beliau tidak jelaskan bencana apa yang terang aku disekam dalam rumahnya sehingga tiada seorang pun yang melihat kehadiranku di sana, maka nonaki yang lamian itu pun tidak sempat kulihat di sana. Kalau begitu kau pun tidak bertemu dengan cuwi bok imki tanya Coh Liu Hiang. Tidak, kau pun tidak tahu di sebelah mana tempat tinggalnya tidak tahu sahut Soh Yong Yong menghela nafas. Sungguh aku ingin bisa bertemu dengan tokoh bulim yang terkenal ini, namun bibi berpesan wanti-wanti kepadaku, betapapun dia melarang aku pergi menemuinya, namun aku berani pastikan bahwa dia pun tinggal di dalam lembah permai itu, mungkin tinggal di tengah hutan buah to di seberang rumahnya, atau mungkin pula menetap di dalam biara kecil yang terletak di lereng bukit itu, biara. Memangnya di dalam sin cuwi kiong juga ada nikoh katanya cuwi bok imki adalah seorang ibadat yang fanatik dengan ajarannya, maka dia mengijankan Biao Cheng Bu Hoa untuk berkhotbah di dalam lembah itu, Chow Liu yang menepukur, katanya kemudian, kalau demikian, memang dia kemungkinan tinggal di dalam biara itu tapi menurut apa yang ku tahu, demikian Soh Yong Yong melanjutkan ceritanya, Bu Hoa sendiri pun belum pernah melihatnya, setelah masuk ke dalam lembah, setiap hari Bu Hoa hanya duduk di atas batu panggung yang besar di depan air terjun itu berkotbah selama dua jam, dia pun tahu setiap hari cuwi bok imki pasti mendengarkan khotbahnya, namun selama itu tidak tahu di mana sebenarnya dia orang berada, sungguh seorang tokoh yang misterius, ujar Chow Liu yang jauh lebih misterius dari apa yang pernah kubayangkan, tapi keadaan sin cuwi kiong sebaliknya tidak semisterius yang kubayangkan, semula ku kira tempat itu tentu amat seram dan menakutkan, siapa tahu tempat itu justru begitu indah dan permai dari kebanyakan tempat lainnya, tiba-tiba Liu Bubi menyeletuk, jangan kalian lupa diri, aku sendiri pun pernah pergi ke sin cuwi kiong, sudah tentu kau pernah pergi ke sana, ujaroh Tihua. Menurut apa yang ku tahu, sin cuwi kiong bukan tempat seindah yang dilukiskan oleh nonasoh, oh oh Tihua heran, memangnya ada perbedaan apa di dalam sin cuwi kiong yang pernah kawalami jauh sekali bedanya, sahut Liu Bubi, lalu dia menyambung dengan suara lebih tegas, sin cuwi kiong yang dilihat nonasoh adalah halam tamasya laksana peraduan dewata, sebaliknya sin cuwi kiong yang kulihat sebaliknya mirip neraka, seluruh hadirin menjublek dan melongo di tempat masing-masing. Berkata Liu Bubi lebih lanjut, aku tidak mendapat petunjuk bibi untuk melalui jalan yang ditunjuk, maka perlu menghabiskan banyak waktu, aku berhasil mencari tahu kepada seorang yang mengetahui seluk beluknya, ternyata bagi orang yang hendak berkunjung ke sin cuwi kiong harus melalui bodhe H.I.M., berkerut alisoh Tihua, katanya, kalau bodhe H.I.M. itu punya hubungan yang begitu erat dengan sin cuwi kiong, tentunya merupakan suatu tempat yang terkenal, kenapa selama ini belum pernah ku dengar nama biara ini soalnya bodhe H.I.M. yang ini tidak lebih hanya sebuah biara kecil yang sudah bobrok, demikian tutur Liu Bubi. Penghuni biara kecil bobrok ini hanya seorang nikoh yang sepintas lalu usia nikoh ini kira-kira sudah mencapai 7-80 tahun, agaknya malah seorang bisu dan tuli. Akan tetapi bagi siapapun yang hendak pergi ke sin cuwi kiong maka dia harus membeber tujuan dan keinginannya hendak menuju ke sin cuwi kiong kepada nikoh bisu tuli ini, kalau toh nikoh itu bisu tuli, masakah dia bisa mendengar ucapan orang tanya Oh T.H.A. Jikalau dia tidak mengijankan kau masuk ke sin cuwi kiong, maka dia lantas bisu dan tuli betapapun kau meratap dan mohon kepadanya, dia anggap tidak mendengar, tapi bila dia mau membawamu masuk, setiap patah kata-katamu dia bisa mendengarnya dengan jelas, baik juga caranya ini, ujar Oh T.H.A. tertawa geli. Setelah aku kemukakan alasanku kenapa ingin masuk ke sin cuwi kiong kepadanya, lama-lama dia berdiam diri mendadak dia menuang secangkir teh suruh aku meminumnya. Apa kau meminumnya? tanya Oh T.H.A. Bagaimana mungkin aku tidak meminumnya? Liwububi tertawa, sudah tentu aku pun tahu bahwa air teh ini tentu tidak enak rasanya, setelah ku minum kontan aku jatuh pingsan, waktu aku siuman kembali, tahu-tahu sudah terkurung di dalam sebuah keranjang menjalin, keranjang menjalin yang basah kuyuk seperti keranjang yang sudah lama terendam di dalam air, sudah tentu sekujur badanku pun basah kuyuk. Sejak tadi Li Giokham berdiri mematung seperti kehilangan semangat dan daya pikirnya, baru sekarang dia menghirut nafas panjang dengan penuh perasaan kasihan dan kasih sayang mengawasi istrinya. Untung keranjang itu terbuat dari menjalin demikian tutur Liwububi lebih lanjut, tutupnya pun tidak terkunci maka aku dapat merayap keluar dari keranjang baru ku dapat tidiriku berada di dalam sebuah lorong di bawah tanah, keadaan gelap gulita, yang terdengar hanya suara gemerciknya air yang mengalir tapi aku sendiri sukar membedakan dari mana aku mandang suara itu datangnya. Di dalam Sin Cui Kiong pasti terdapat suatu sumber air, paling tidak hal ini tidak perlu diragukan demikian. Yang utarakan pendapatnya, Oh Ti Hoa melototkan mata, ujarnya, Kalau Sin Cui Kiong tiada air memangnya ada arak saja karena tiada apa-apa yang kulihat terpaksa aku berlalu menggermet dan merabar-rabah. Bukan saja tidak tahu berapa panjang lorong di bawah tanah ini, aku pun tidak tahu kemana lorong ini akan menembus, Tapi paling tidak kau bisa berkepastian, di dalam lorong bawah tanah ini terang takkan ada orang yang akan membokongmu, karena paling tidak Cui Bok Im Ki bukan orang yang suka atau sudi mencelakai jiwa orang secara menggelap, demikian ujar Oh Ti Hoa. Sebetulnya dia bermaksud baik mengutarakan pendapatnya ini, tak nyana justru menusuk-nusuk kelemahan Liu Bubi, Raut mukanya yang pucat seketika merah, katanya menunduk, Waktu itu meski metu dan teling aku tak berguna lagi, namun hidungku masih amat berguna, karena di dalam lorong itu aku mengendus berbagai bau yang aneka ragamnya, Ba, bau apa tanya Li Ang Siu merinding? Semula aku endus bau lembab, disusul bau sesuatu yang hangus seperti ada sesuatu yang terbakar sampai kering, Belakangan ada pula bau wanyirnya darah, bau besi karatan, bau tanah, bau kayu dan banyak lagi, terunjuk rasa seram dan ketakutan pada muka dan sorot matanya, suaranya jadi gemetar, meski tiada seorang pun yang akan membokongku tiada jebakan atau perangkap apapun, tapi hanya bau-bau yang beraneka ragamnya itu, sungguh sudah membuatku hampir gila, tak tahan bertanya oh tihoa, bau-bau itu kan tidak bisa melukai kesehatanmu, memangnya kenapa menakutkan sebetulnya memang tidak pernah terpikir olehku dalam hal apa bau-bau itu kok menakutkan, tapi pada saat itu baru benar. Benarku sadari tiada suatu peristiwa apapun yang benar-benar lebih menakutkan dari bau-bau itu, suaranya sudah menjadi serak, katanya lebih lanjut, waktu aku mengendus bau hangus terbakar, wujudnya belum terasakan seolah-olah tengah berjalan di atas sebuah bangku, seperti sedang dipanggang di atas bara. Sung Tiam Ji mengkerutkan pundak, diam-diam dia menggeser ke dekat liang siu. Waktu aku mengendus bau darah dan besi karatan, terasa seolah-olah diriku di antara tumpukan mayat-mayat, seperti ada mayat-mayat hidup yang sembunyi dan mengintip diriku di tempat-tempat gelap sekelilingku, sampai pun menggermat maju pun aku sudah tak berani lagi, karena aku khawatir begitu kakiku melangkah bakal menginjak mayat, malah bukan mustahil mayat dari seorang teman daiku sendiri, badan liang siu jadi gemetar dan berdiri bulu kuduknya, diam-diam dia pun menggeser mendekati Soh Yong Yang dan sembunyi di belakangnya. Setelah aku mengendus bau kayu dan tanah maka aku sendiri seolah-olah sudah menjadi sesosok mayat yang sudah terpaku di dalam peti mati dan terpendam di dalam bumi, sampai di sini dia menghela nafas, semula aku hanya mengira karena melihat sesuatu yang seram, atau kuping mendengar sesuatu suara yang mengerikan baru hari menjadi ciut. Dan saat itu baru aku betul-betul insaf. Bau yang terendus oleh hidung merupakan suatu yang menakutkan, Chow Liu yang menghela nafas, ujarnya, memang mungkin kejadian itu sendiri jauh lebih nyata daripada apa yang terlihat oleh metu dan terdengar oleh kuping, sebaliknya bau yang terendus oleh hidung yang merupakan sesuatu yang tak bisa kau rabah dan tak mungkin kau lihat, terpaksa kau hanya bisa menghayal dan main tebak-tebak, semakin dipikir semakin seram, ngeri dan menakutkan oleh karena itu pernah aku bilang, sesuatu yang paling ditakuti oleh manusia umumnya, bukan terhadap sesuatu benda tertentu, namun tak lain adalah sesuatu yang kau hayalkan. Sesuatu yang kau bayangkan sendiri mengenai sesuatu itu di dalam benakmu, oleh karena itu, di dalam lorong bawah tanah itu, meski aku tidak bisa melihat apa-apa tak mendengar apa-apa, tapi toh aku sudah tersiksa dan menderita sampai kehabisan tenaga, sampain pun tenaga untuk berjalan pun tiada lagi, demikian tutur Liu Bubi. Sung Tiam Ji sekarang sudah mendekam ke dalam pelukan Li Ang Siu, namun mulutnya masih berani bertanya, akhirnya, bagaimana anak-anak perempuan kebanyakan memang mempunyai ciri-ciri yang sama, semakin mendengar cerita yang seram menakutkan, semakin getol mereka ingin mendengar kelanjutannya. Pada saat itulah, di dalam lorong gelap itu tiba ku mandang sebuah suara orang, kedengarannya suara itu begitu merdu, lembut dan menarik perhatian, tapi pada waktu itu aku hanya merasakan suara itu begitu dingin, kosong, bukan suara manusia, dia, dia, apa yang dia katakan tanya Sung Tiam Ji gelagapan. Dia bilang dia sudah memeriksa penyakitku, dia pun sudah tahu racun apa yang bersarang di dalam badanku, tapi bila aku ingin dia berusaha menolong jiwaku, dia minta, minta, minta batok kepalaku sebagai tembal, sebagai persyaratannya, benar tidak coh Liu yang menyambung. Tertunduk kepala Liu Bubi katanya, meski aku sudah meratap dan menyembah-nyembah kepadanya, ku tanya adakah imbalan lain yang kutempuh, tapi dia tidak heraukan diriku lagi, suaraku sudah serap, namun dia tetap seperti tidak mendengar. Kalau demikian kau pun tidak bertemu dengan Cui Bok Im Ki kata Chow Liu Hiang. Bukan saja aku tidak pernah melihat beliau, malah satu di antara murid-muridnya pun tiada yang kujumpai, kira bagaimana pula kau bisa pulang tanya Oh Ti Hoa. Entah berapa lama aku bertangisan, tiba-tiba hidungku mengendus sesuatu bau aneh, bau yang wangi, seolah-olah hembusan angin sepui-sepui musim semi yang masuk dari jendela seolah-olah bau harum di dalam pelukan ibunda yang sedang menyusui bayinya, begitu mengendus bau ini, tanpa terasa aku lantas tertidur pulas. Waktu kau siuman pula, kau sudah kembali di dalam budi H.I.M. itu tanya Oh Ti Hoa. Ya, benar, sahut liu bubi. Waktu aku siuman pakaian ku sudah kering. Nikoh tua itu sedang duduk di hadapanku, tangannya masih memegangi cangkir teh yang barusan ku minum itu, seperti tiada pernah terjadi sesuatu. Waktu ku tanya dia dan ku minta kepadanya, sepatah kata pun seperti tak mendengar lagi, kaki tangan Song Tiam Ji menjadi dingin, suaranya gemetar, kau, seolah-olah kau seperti sedang bermimpi benar, sampah pun aku sendiri sukar membedakan, sebetulnya aku sedang bermimpi. Atau mengalami suatu kejadian yang benar-benar. Kenyataan Li Ang Siu ikut menarik napas lega, katanya getir, mendengar ceritamu, aku ingin benar bisa masuk ke dalam sin Cui Tiong, mengawasi Soh Yong Yang. Berkata Song Tiam Ji, Sin Cui Kiong. Sin Cui Kiong. Sebetulnya tempat macam apakah itu pertanyaan seperti ini dia tujukan kepada Soh Yong Yang, namun dia pun tak menginginkan jawabannya, karena dia tahu Soh Yong Yang pasti takkan dapat menjawabnya. Kembali semua berdiam diri, hati masing-masing dirundung berbagai pertanyaan. Apa benar Sin Cui Kiong merupakan alam dewata, seperti yang dituturkan Soh Yong Yang atau merupakan tempat seperti neraka yang penuh diliputi misteri dan menakutkan seperti yang dituturkan Li U Bu Bi. Kembali Oh Ti Hoa melakukan kebiasaannya mengelus sidung, Gumamnya, mungkin kalian pergi kedua tempat yang berlainan, dalam kolong langit ini hanya ada satu Sin Cui Kiong, tak mungkin ada tempat kedua, jawab Li U Bu Bi tegas. Tempat yang ku datangi itu, terang adalah Sin Cui Kiong, pasti takkan salah Soh Yong Yang amat yakin akan pengalamannya. Nada mereka sama-sama tegas dan tandas. Kalau orang lain yang bercerita mungkin bisa keliru, dan aku mungkin tak mau percaya, tapi kalian nona-nona sama yakin, kemungkinan memang, Oh Ti Hoa tidak keragu-ragu lagi, setelah merandek dia mengawasi Li U Bu Bi, katanya, setelah kau tiba di tempat itu, seorang pun kau tidak melihatnya, dengan keyakinan apa kau berani memastikan diri bila kau sudah berada di Sin Cui Kiong Li Ang Siu lekas menyambung, benar. Dari mana kau tahu bila nikoh tua dalam bodi H.I.M. itu pasti akan mengantarmu pergi ke Sin Cui Kiong bersinar biji mati Soh Yong Yang dia pun berebut bicara, siapa yang beritahu kepadamu, harus lewat bodi H.I.M. itu. Bukan mustahil hal ini merupakan perangkap yang sudah direncanakan lebih dulu oleh orang itu. Perangkap benar. Perangkap Soh Yong Yang menegaskan, bukan mustahil orang itu sama dia, ada permusuhan dengan Cui Li U Hiang, maka sengaja dia memasang perangkap untuk menipu kau, sudah tentu nikoh tua dalam bodi H.I.M. itu pun komplotannya, sedikit pun tidak salah, seru Oh Tih Hoa tepuk tangan, dia menipumu karena ingin kau membunuh Cui Li U Hiang, hak kekatnya mereka tidak pernah membawamu pergi ke Sin Ciu Kiong, setelah kau minum air teh itu, timbrung Li Ang Siu, kau sudah pingsan, mereka boleh sebarang membawamu ke suatu tempat yang terang kau toh tidak tahu. Li U Bu Bi menepukur sesaat lamanya, katanya, memang bukan beralasan apa yang kalian uraikan, sudah tentu masuk di akal ujar Li Ang Siu, lorong bawah darah itu. Suara yang kau dengar bukan mustahil pula adalah perkataan nikoh tua itu pula, Li U Bu Bi menghela nafas, ujarnya, tapi kalau toh hal ini menyangkut mati hidupku, masakah aku mau percaya begitu saja akan tetunjuk orang lain? Sudah tentu aku amat percaya kepada orang yang memberi kisikan padaku mengenai jalan yang harus ku tempuh, Oh Ti Ho A terkekeh-kekeh, katanya, orang yang terlalu percaya kepada orang lain sering dia celaka sendiri, tentunya kau jauh lebih paham akan pengertian ini dari orang lain, merah muka Li U Bu Bi, katanya tertunduk, tapi orang ini, orang ini pasti takkan berbohong, olama juga belum pernah ku dengar ada orang yang tidak pernah membual, aku jadi ingin tahu siapa sebenarnya orang ini, beliau adalah Li U I Loh C U I Loh Kiam Hek yang dijuluki luncu kiam oleh kaum bulim, kukira kalian pasti pernah mendengar legenda mengenai sepak terjang beliau orang tua, seketika terkancing mulut Oh Ti Ho A, karena dia pun tahu bila dalam kolong langit ini ada orang yang tidak pernah membual, maka orang itu pasti kuncu kiam tiloh C adanya, tak tahan bersuara pula Li Ang Siu, memang tidak salah, cilok kiam hek ini memang tidak malu dijuluki kuncu sosiawan yang benar jujur, selama hidupnya belum pernah dia membual atau menipu orang lain, lebih harus dipuji dan dikagumi, bukan saja terhadap teman dia bersikap jujur, meski terhadap musuhnya selamanya dia bicara apa adanya, selamanya tidak pernah berbohong, Sung Tiam Ji bertepuk, serunya tertawa, Nonali kita hendak mengeduk pengetahuan dalam perutnya untuk jual lagak di hadapan kita, memangnya apa yang dia uraikan tak salah, boleh kita mendengarkan dengan hati lapang Li Ububi menjadi heran dan membatin, Nonali ini masih muda belia, di waktu kuncu kiam melintang di Kangong, mungkin dia belum lahir, namun dari nadanya ini seolah-olah dia amat jelas mengenai seluk-beluk kehidupan kuncu kiam masa lalu, memang di luar tahunya, bukan saja Li Ang Siu banyak mengetahui riwayat hidup dan sepak terjang kuncu, kiam masa lalu, malah tokoh-tokoh kosen yang kenamaan di Bulim pun tak sedikit yang dia ketahui, Oh Ti Ho A justru bertanya, katamu terhadap musuh pun ku ilo kiam hek tak mau berbohong, aku jadi tak mengerti, berkata Li Ang Siu, bila kau bergebrak dengan musuh, kalau lawan bertanya, kepandaian apa yang menjadi keahlianmu? Berapa jurus pula yang paling lihai? Waktu turun tangan kau hendak menggunakan tipu yang mana? Kau mau beritahu kepadanya tidak? Oh Ti Ho A tertawa geli katanya, Ha, ha, lucu sekali, bila bergebrak dengan musuh yang diutamakan adalah permainan isi, kosong yang tidak menentu, sehingga musuh dibuat keripuhan dan tak mampu membalas, jikalau pihak sendiri mengutarakan serangan jurus apa yang hendak kau lancarkan, terhitung berkelahi apa dengan lawan jadi bila lawanmu bertanya demikian kau tidak mau menjawab, Li Ang Siu menegas, Kalau orang itu musuh besarku, sudah tentu aku tidak mau beritahu, tapi yang terang musuhku pun takkan mengajukan pertanyaan ini kepadaku, karena dia toh tahu aku bukan orang gila, umpama benar aku menjawab, tentu bukan sejujurnya, Li Ang Siu cekikikan, katanya, aku pun tahu kau pasti takkan bicara sejujurnya, umpama kau berterus terang, lawan pun takkan mau percaya, atau tidak berani percaya, akan tetapi setiap bergebrak dengan musuh, peduli pertanyaan apapun yang diajukan lawan, setiap patah pertanyaan pasti dia jawab dengan jelas, dan lagi apa yang pernah dia katakan pasti tak pernah ditarik dan dikoreksi. Kalau dia bilang jurus terakhir hendak menggunakan tipu burung terbang kembali ke hutan untuk meraih ikat kepala lawan, maka dia pasti tak akan menggunakan gadis rupawan menyusup benang untuk menusuk dada lawannya, Oh Ti Hoa melengak katanya, bertempur kera demikian, bukankah dia selalu kena dirugikan oleh musuh memangnya lantaran sifatnya ini, entah sudah berapa kali Ui Lokiam Hek mengalami kerugian selama hidupnya, maka setelah orang banyak tahu akan wataknya ini, sebelum mengajaknya bergebrak pasti bertanya lebih dulu, meski lukang Ui Lokiam puh amat tinggi, umpama orang tahu jurus apa yang hendak dia lancarkan juga belum tentu kuasa menandinginya, tapi bila kebentur lawan yang membekal kepandayan setanding dirinya. Bukankah dia bakal terjungkal di tangan musuh memang begitulah kejadiannya, dalam beberapa kali pertempuran, jelas Ui Lokiam puh seharusnya menang, akhirnya malah kena dikalahkan, dan lantaran dia memang seorang kuncu sejati, maka meski lawan berhasil mengalahkan dia, orang toh tidak tega melukainya, Liu Bubi segera menyambung, apalagi, dengan kejujuran Ui Lokiam puh menghadapi setiap kawan dan lawan, maka pergaulannya amat luas, temannya tersebar di mana-mana, para tokoh-tokoh kangau dari tingkatan yang lebih tua, boleh dikata sama adalah sahabat dekatnya, maka umpama dia orang adalah musuh besarnya, orang pun tak akan berani melukainya, sampai di sini dia menarik nafas dalam, silahkan kalian pikir. Ucapan yang dikatakan oleh orang macam dia, apakah tidak boleh dipercaya kalau demikian tempat yang kau tuju itu pasti tidak akan salah lagi adalah Sin Cui Tiong, ujar Roh Ti Hoa menghela nafas. Hal ini tak perlu diragukan lagi, sesaat lamanya Soh Yong yang menepukur katanya, sayang sekali di mana sekarang Ui Lokiam puh berada, kalau tidak ingin aku mohon beberapa petunjuk kepada beliau. Selama ini Coh Liu yang mendengarkan dengan cermat, kini tiba-tiba tertawa, ujarnya petunjuk apa yang ingin kau minta? Silahkan kau utarakan saja, bukan mustahil Ui Lokiam puh bisa mendengarkan pertanyaanmu, melotot biji metu Soh Yong yang katanya, apa beliau berada di sekitar sini kembali Coh Liu yang mandah tertawa-tawa, namun tidak menjawab. Terdengar dua kali batuk-batuk lirih dari batu undakan yang menembus ke bawah tanah ini. Maka munculan tiga bayangan orang dengan langkah pelan-pelan. Ketiga orang sama-sama mengenakan jubah serbah hitam, sama-sama memanggul pedang di punggungnya, segera Oh Ti Hoa mengenali mereka, adalah orang-orang yang tadi bergebrak melawan Coh Liu yang. Cuma sekarang mereka sama menanggalkan kedok mukanya, sikap ketiga orang sama angker berwibawa, namun bentuk dan perawakan ketiganya berbeda satu sama lain. Yang di tengah dan terdepan adalah seorang kakek tua yang bermuka seperti bas komperak dengan biji metu, terang dan beralis tebal. Walau sekarang sudah jadi hartawan dan ketiban rejeki besar pastilah masa mudanya dulu adalah seorang laki-laki ganteng yang romantis. Di tengah alisnya yang rada berkerut kelihatan rada marah, sikapnya kelihatan keras dan tegas, terang sekali orang ini bukan lain adalah Ciok Kiam Sian Ciok yang terkenal di seluruh jagad itu. Laki-laki yang disebelahnya kira-kira satu kepala lebih tinggi dengan perawakan kekar, mukanya putih bersih, meski sikapnya kelihatan serius, namun sorot matanya kelihatan welas asih. Kini kedua alisnya rada berkerut, seolah-olah dirundung persoalan berat. Dan seorang yang lain berperawakan sedang tidak tinggi juga tidak rendah, raut mukanya biasa saja, sikapnya kalem dan sabar, malah tak menunjukkan sesuatu mimik pada mukanya. Di antara ketiga orang ini, hanya dia seorang yang tidak membawa sikap ambek, seorang gagah yang penuh wibawa, tapi hanya dia saja yang berperasaan dingin kaku. Ligi Yokhem suami istri begitu melihat kedatangan ketiga orang ini, segera berlutut tak berani bergerak, orang-orang itu melirik pun tidak kepada mereka berdua, langsung berhadapan dengan Chowliuh yang serta menjurah bersama. Berkata Giyokyam Sian Chok setelah menghela nafas, barusan Losiu dikelabui oleh anak yang masih ingusan ini, hampir saja melakukan suatu kesalahan besar yang terampuh, sungguh malu sebenarnya untuk berhadapan dengan maling romantis, tersipu-sipu Chowliuh yang balas menjurah, katanya, berat kata-kata Chiam Pual, Chai Hemana berani menerima pujian setinggi ini, laki-laki tinggi besar menghela nafas pula juga ujarnya, selama hidup Losiu percaya belum pernah melakukan suatu perbuatan durhaka dan tercelah, tapi sekali ini, ai, peristiwa kali ini sungguh dikin Losiu malu bukan main, semoga maling romantis suka memaafkan dosa kesalahan ini, tidak berani, tidak berani, hanya itu saja yang bisa terucapkan oleh Chowliuh yang Siaw Chok membanting kaki, ujarnya, persoalan kami pendek saja, Losiu beramai sebetulnya malu untuk berhadapan dengan orang luar pula, tapi kalau urusan tinggal terbengkalai begini dan kami tinggal pergi begitu saja sikap kami lebih tak bisa dipuji lagi, terpaksa kami bertiga memeranikan diri kemari mohon maling romantis suka memberi keputusan dan jatuhkan hukuman yang setimpal, sebetulnya Ohti Hoa masih merasa sengit dan dongkol terhadap mereka, namun melihat mereka sekarang sudah tidak jaga gengsi dan ketenaran nama selama puluhan tahun, mohon ampun dan minta dihukum terhadap angkatan muda yang masih muda belia, mau tak mau dalam hati dia amat kagum dan tunduk lahir batin, akan jiwa besar mereka. Betul ya betul, salah ya salah, tahu salah mengaku salah sikap dan pembek seorang angkatan tua dari bulim seperti ini memang patut dipuji dan dibuat telah dan bagi generasi kita yang akan datang. Sikap Chok Liuhi yang kelihatan amat risih, kikuk dan gelisah, tersipu-sipu dia merendah diri lalu berkata, apakah keadaan Lilo Chiampu sudah rada baik Sian Chok menghela nafas, ujarnya, syukur atas karunia dan belas kasihan Tian, Ko An Hu Heng karena malapetaka mendapat rejeki besar, tapi karena penyakitnya yang sudah terlalu lama, kondisi badannya sudah teramat lemah, tadi ditekan oleh hamarah yang berlimpah-limpah lagi, meski penyakit lama sudah berlalu, penyakit baru kembali bangkit, walau kami beramai sudah berusaha menolong dengan saluran hawa murni, namun dalam waktu dekat terang kesehatannya takkan bisa pulih dengan lekas, bagaimana pula dengan Tisanto Tiang Watak Toheng ini memang teramat keras, seperti lombok. Semakin tua semakin pedas, sedikit pun tak terpikir olehnya bahwa sekarang dia sudah lanjut usia, mana dia kuat menahan luka-luka sedemikian berat, tapi meski masih sekuatnya bertahan, namun keadaannya sekarang malah jauh lebih payah dari saudara keanhu, untungnya Ling Hwe Isitua Bangka itu adalah seorang tabib kenamaan, kini sedang merawatnya dengan tekun, mendengar sampai di sini air mata Lidi Yokhem sudah bercucuran pula, Liu Bubi sampai sesengguhkan tak bersuara, berbareng kedua suami istri manggut-manggut membentur kepala di atas lantai, katanya gemetar, Wampu patut mati, memang Wampu berdua yang harus mampus untung kalau mereka tidak buka suara, kata-kata mereka malah menimbulkan kemarahan Siow Chiok, dan peratnya. Kalian masih berani tinggal di sini? Terhadap kami pun kalian berani mentipu, memangnya tidak takut menghadapi hukuman keluarga dari leluhur kalian Lidi Yokhem meratap, Wampu tahu dosa kesalahan ini takkan menolong jiwa Wampuah, memang setimpal untuk menerima hukuman leluhur, cuma Wampuah mohon sekalian Siampuah mengampuni jiwanya, dia, dia, sebenarnya tiada sangkut paut dengan persoalan ini, kalau dia tiada sangkut pautnya, memangnya siapa yang ada sangkut pautnya dan perat Siow Chiok. Kebesaran nama Yongchui Sansiong sudah kalian runtuhkan, memangnya harus mempertahankan hidupnya untuk bikin malu dihadapan orang banyak. Liu Bubi menjeret tangis dengan sedihnya, serunya, memang peristiwa ini adalah gara-gara diriku, malah tiada sangkut pautnya dengan dia, harap para Siampuah suka mengampuni jiwanya, mendengar tangis dan ratapan mereka yang begitu sedih dan memilukan, Soh Yongyang dan lain-lain ikut berduka dan haru, sungguh mereka kehabisan akal care bagaimana untuk memohon ampun bagi suami istri yang setia dan senasib ini. Tak nyana laki-laki tinggi kekar itu menghela nafas pula, timrumnya, kalian tidak perlu bersedih, kami ada mendapat pesan dari saudara Keanhu seharusnya memberi hukuman setimpal sesuai undang-undang keluarga besar kalian, tapi di atas tadi kami sudah dengar pengakuan kalian, kami pun merasa pengalaman hidup kalian memang harus dikasihani, bukannya. Kesalahan berat ini tidak boleh diampuni, kami sudah berkeputusan untuk mintakan ampun dan keringanan kepada saudara Keanhu, Siow Chok membanting kaki berulang kali, katanya menyengir getir, tadi sudah ku katakan, akan lebih keras dan banyak mengajar adat mereka, kenapa sekarang kau malah berbicara demikian belak-belakan terhadap mereka laki-laki tinggi besar itu menjawab, agaknya mereka benar-benar sudah bertobat, buat apa pula kau harus bikin mereka gelisah dan kepepet putus asa tak terasa Soh Yong yang saling adu pandang dengan tersenyum kepada Li Ang Siu, karena mendengar pembicaraan di sini, mereka sudah dapat menerka bahwa laki-laki tinggi besar ini, terang adalah kuncu kiam. Tapi jangan kata Soh Yong Yang dan lain-lain, sampai pun Choh Liu Hiang sendiri pun tak tahu asal usul laki-laki sedang yang bersikap dingin kaku dan bermuka biasa ini. Sepintas lalu usianya agak lebih muda dari Siow Chok dan Ui Loh Che, tapi tadi waktu Choh Liu Hiang terkepung di dalam barisan, sudah terasa olehnya luwekang orang ini amat tinggi, ilmu pedangnya pun amat lihai dan ganas, terang tingkatannya tak di bawah Siow Chok, Tisan, Ling Hwe Ike, Ui Loh Aceh dan Swe Itang para Chiampuoy yang sama ahli dalam ilmu pedang. Apalagi kalau toh dia teman Karib Li Koan Hu, sudah tentu adalah seorang Chiampuoy yang sudah lama angkat nama, namun Choh Liu Hiang justru tidak habis mengerti, di antara tokoh-tokoh kosan para Chiampuoy yang dikenal ada seseorang yang mirip seperti orang ini. Baru saja Choh Liu Hiang hendak tanya nama dan asal usulnya, tak kira orang sudah membalikan badan, menggendong kedua tangan, menengadah dengan mendolong, entah apa yang sedang dia pikirkan. Ternyata Siow Chok atau Iloh Che juga tidak memperkenalkan dia orang kepada Choh Liu Hiang, seolah-olah dia adalah seorang tokoh yang misterius dan mau tidak mau timbul rasa ketarik Choh Liu Hiang terhadap orang yang satu ini. Kini Kun Chok Yam sudah mengawasi Choh Yong Yang, bertanya dengan penuh keheranan, Nona ini, tersipu-sipu Choh Yong Yang memberi hormat. Sahutnya, Wampu Choh Yong Yang, ada beberapa persoalan memang aku ingin mohon petunjuk Chiam Pua, Wui Loh Che tersenyum, katanya, silahkan Nona berkata setelah termenung sebentar, Soh Yong Yang bertanya, apa Chiam Pua sudah yakin benar bahwa bodhe H.I.M. itu merupakan tempat keluar masuk ke Sintwi Kiong, ya, tidak akan salah. Sahut Wui Loh Che, dia berpikir sebentar lalu meneruskan, waktu Bubi bertanya kepadaku, sebetulnya Loh Che tidak tahu apa maksudnya hendak pergi ke Sintwi Kiong. Kukira lantaran jiwa mudanya yang ingin tahu dan ketarik sesuatu yang serba misterius, maka tanpa sengaja dia bertanya sambil lalu saja, apakah Chiam Pua tahu asal usul Suta Itua dalam bodhe H.I.M. itu? Suta Itua itu sebetulnya adalah seorang tokoh kosan yang aneh juga, sayang sekali tiada orang yang tahu asal usulnya, belum ada orang yang pernah mendengar dia bicara sepatah kata, dia benar-benar cacat, atau hanya pura-pura bisutuli. Seseorang bila dia bisa pura-pura bisutuli selama puluhan tahun, pasti dia mempunyai pengalaman hidup yang mengenaskan, buat apa pula Loh Che harus mencari tahu apakah dia itu pura-pura bisutuli, jiwa lapang Chiam Pua sungguh haru dikagumi dan kita angkatan muda tiada satupun yang bisa memadai, sungguh wampu amat menyesal mengajukan pertanyaan ini, kata Soh Yong Yong yang lalu mundur ke tempatnya pula berdiri diang menurunkan kedua tangannya. Tak lama kemudian Ui Loh Che malah yang bertanya, yang ingin Nona Soh tanyakan kukira hanya sekian saja bukan lama Soh Yong yang menepukur, katanya hormat, memang masih ada persoalan lain, wampu ingin petunjuk Chiam Pua, kalau demikian, kenapa Nona tidak bertanya wampu khawatir, ada beberapa hal mungkin Chiam Pua tidak berani membeberkannya di muka umum, tapi jikalau wampu mengajukan pertanyaan ini, Chiam Pua tidak bisa berbohong dengan alasan lain pula, maka wampu betul-betul tidak berani bertanya, mendengar sampai di sini, diam-diamah Tehoa tertawa geli dalam hati, batinnya, tak heran ulat busuk suruh Nona Soh pergi ke Sin Cui Kiong, menyerapi berita. Agaknya dia memang pandai untuk mengajukan pertanyaan di mulut dia bilang tidak berani bertanya, sebetulnya secara gamlang dia sudah membeber pertanyaan ini, malah orang ditekan mau tidak mau harus mengatakan. Benar juga Ui Loh Che segera tertawa, katanya, apakah Nona ingin tanya Loh Siu Kere bagaimana bisa tahu akan hal ini Soh Yong yang hanya tersenyum saja tanpa bersuara. Sebetulnya Loh Siu sendiri pun mendengar dari penuturan orang lain, sengaja atau tak sengaja matanya sedikit melirik kepada laki-laki perawakan sedang di sebelahnya, katanya lebih lanjut, Loh Siu pun percaya apa yang dituturkan orang itu pasti takkan salah karena selama hidupnya belum pernah dia menyimpan persoalan hidupnya kepada Loh Siu, malah sepatah kata pun belum pernah dia membuat di hadapanku, bersinar mati Soh Yong yang tiba-tiba tertawa, katanya, tentunya orang ini adalah teman karib Ciampu dalam menikmati hidup senggang sengaja diakeraskan suara waktu mengatakan teman karib menikmati hidup senang. Ui Loh Che tertawa, ujarnya, Ah, Nona bergurau saja, selama hidup Loh Siu tidak kepincut paras cantik, mana punya teman hidup segala? Kalau demikian, jadi orang yang memberitahu akan hal ini kepada Ciampu adalah orang laki-laki M.U.I. Loh Che bersuara dalam mulut. Soh Yong yang segera mendesak lebih lanjut, menurut apa yang M.Pu tahu, di kolong langit ini tiada seorang laki-laki pun yang mengetahui seluk-beluk rahasia Sin Cui Kiong Kher bagaimana pula teman Ciampu itu bisa mengetahui hal-hal ini? Ui Loh Che berpikir sebentar, katanya, persoalan yang menyangkut Loh Siu sendiri, tiada yang perlu Loh Siu semiunyikan bila kau tanya tapi persoalan ini menyangkut rahasia orang lain, maaf Loh Siu tidak bisa banyak bicara, waktu bicara kembali matanya melirik kepada laki-laki di sebelahnya, tiba-tiba dia angkat tangan bersoja, katanya, sampai di sini saja Loh Siu bicara, aku mohon diri lebih dulu, laki-laki perawakan sedang ini sudah membalik badan, tersipu-sipu dia menjurah kepada Chow Liuhi yang terus melangkah keluar lebih dulu, agaknya kedua orang sudah tidak suka tinggal lebih lama lagi di tempat ini. Siu Chow mengerut kening, katanya keras, Loh Heng, urusan di sini kau tidak bisa mengurusnya di atas undakan Batu Ui Loh Che tertawa, sahutnya, urusan intern keluarga mereka, kita orang luar hendak mengurus pun tak berkuasa lagi, saudara Kuan Hu meski sedang naik pitam namun dalam 3-5 hari ini pasti amarahnya sudah meredah, sampai pada kata-katanya terakhir dia orang sudah pergi jauh. Siu Chow membanting kaki pula, segera dia pun berlari keluar, tiba-tiba dia berpaling pula berkata kepada Li Diok Heng, dalam 2-3 hari ini lebih baik jangan kau temui bapakmu, supaya amarahnya tidak kumat sehingga dia cap HW Ecipmo, semakin jauh kau menyingkir lebih baik, setelah penyakitnya sembuh boleh kau kembali, waktu itu dia sudah punya tenaga, supaya hajarannya lebih keras di atas badanmu, masakan Xiong Holo memang amat terkenal, apalagi perut semua orang memang sudah kelaparan sekian lamanya, sudah tentu Oh Ti Ho A tak ketinggalan minum arak sepuas-puasnya, sampaitun Soh Yong yang ketarik minum beberapa cangkir. Di antara mereka hanya mutiara hitam saja yang seolah-olah dirundung pikiran pepat, sudah tentu Li Diok Heng dan Li Ububi suami istri tiada selera menelan nasi meski hidangan cukup lezat, memangnya mereka sebetulnya merasa malu diri ikut berada di sini, makan bersama pula. Tapi Li Ang Siung justru berkata, mana boleh kalian pergi ke tempat lain? Kita tiada yang tahu di mana letak bodi H.I.M. itu, sukalah kau bawa kami ke sana, memangnya kau tak sudi membantu kami. Song Tiam Ji ikut bantu bersuara sambil menarik lengan Li Ububi, katanya, Coh Li Udiang memangnya sudah berkeputusan hendak berkunjung ke Sin Cui Kiong, asal dia bisa masuk ke Sin Cui Kiong, pasti obat pemunahnya dapat dibawa pulang, kau tidak usah khawatir, orang lain sama tahu persoalan tidak segampang seperti yang dikatakan, namun tiada satupun di antara mereka yang pesimis menghadapi kesulitan yang bakal mereka hadapi, ketemu betapapun besar bencana yang dihadapi Coh Li Udiang pasti bisa mengatasi dan menerjangnya ke sana. Mereka berpendapat seumpama kepandayan Cui Bok Im Ki memang setinggi langit tidak lebih diapun seorang manusia yang berdarah daging, memangnya orang kuasa menelan Coh Li Udiang bulat-bulat. Yang benar-benar khawatir menghadapi persoalan ini justru Coh Li Udiang sendiri. Karena hanya dia sendiri yang pernah berhadapan dengan kepandayan silat Cio Kiong Im, Cui Bok Im Ki justru tokoh yang paling ditakuti oleh Cio Kiong Im selama hidupnya, sebetulnya sampai di mana taraf kepandayan silat Im Ki sungguh membayangkampun dia tak berani memikirkan, apalagi Cui Kiong tempat bersemayamnya itu merupakan suatu alam firdaus yang penuh diliputi misteri. Tiba-tiba Oh Ti Hoa berkata, Ling Hwe Ihek, Siao Ciok, Tisantot Yang, Uiloh C berempat memang sudah lama aku pernah dengar keterangan mereka, tapi siapa gerangan laki-laki yang bertindak tanduk seperti orang banci itu maksudmu lelaki perawakan sedang tak pernah tertawa, tak mau buka suara itu? Ya, siapa lagi kalau bukanda melihat orang ini, aku pun merasa aneh, sebetulnya ingin aku bertanya asal-usulnya, tak kira tiba-tiba sudah tinggal pergi. Soh Yang Yang tersenyum ujarnya, begitu cepat mereka berlalu, mungkin memang dia takut kita menanyakan asal-usulnya, tapi, Li Ang Siu Merandek, Li Kong Cuma Sakah kau pun tak tahu siapa orang itu Li Giok Ham geleng-geleng kepala, ujarnya, Ciam Pua yang satu ini adalah pembantu yang diajak oleh Uiloh Ciam Pua. Uiloh Ciam Pua hanya bilang ilmu pedangnya amat tinggi, jarang ada orang yang bisa menandingi pada zaman ini, sekali-kali takkan menggagalkan urusan, namun dia tak mau menyebut nama dan asal-usulnya, Li Ang Siu mengerut kening, katanya, memangnya kenapa harus serba rahasia waktu itu mereka pun merasa heran, namun tak berani banyak bertanya, kukira setelah kedatangan Siu Ciam Pua dan lain-lain tentu bisa mengenali dirinya, benar, Li Ang Siu mendukung. Pergaulan Siu Tai Hiap memang luas, angkatan tua dari tokoh-tokoh bulim tiada yang tak dikenal dengan baik olehnya, tapi bukan saja Siu Lo Ciam Pua tak mengenal dia, malah dia orang selamanya belum pernah dilihatnya, tokoh-tokoh kosin ahli pedang dalam bulim yang dikenalnya, pasti tiada seorang yang mirip dengan bentuk muka dan perawakannya, demikian tutur Li Diok Heng. Tiba-tiba Soh Yong yang tertawa pula, ujarnya, memangnya sejak mula aku sudah menduga dalam dunia ini, pasti takkan ada seorang pun yang bisa mengenal dia, kenapa tanya Li Ang Siu. Cahaya di dalam ruang bawah tanah itu amat guram tak aheran bila kalian tidak bisa melihatnya dengan jela, ujar Soh Yong Yang. Memangnya dia mengenakan kedok muka teriak Li Ang Siu. Soh Yong Yang tersenyum sambil mengawasi Choh Liu Hiang, katanya, bukan saja ilmu tatarias orang ini amat liai, kedok muka yang dipakainya itu pun buatan seorang ahli, oleh karena itu baru bisa mengelabdobui kau dan mati sekalian orang, Choh Liu Hiang mandah tertawa tanpa bersuara. Berkata Oh Ti Ho A, coba kalian lihat lucu benar minik tawanya itu, seolah-olah segala persoalan tak bisa kelabui dirinya, hak kekatnya kepandaian terlihai dari orang yang satu ini adalah tertawa-tawa, begitu aneh tawanya itu sehingga orang sukar merabah sebetulnya berapa banyak persoalan yang dia ketahui, Li Ang Siu berseritawa katanya, memang kau tak malu sebagai teman karibnya, raut muka orang itu kaku dingin dan tak berperasaan, tanpa menunjukkan sesuatu minik lagi, memangnya aku sudah curiga kulit mukanya rada ganjil, namun aku justru tak berhasil membongkar gejala-gejala yang ganjil itu, demikian Oh Ti Ho A uring-uringan. Maklumlah karena kedok muka yang dia pakai ini jauh berlainan, dengan kedok muka yang sering terlihat, dalam kalangan Kang O uring-uringan umumnya memang itu hasil karya dari seorang yang benar-benar ahli, boleh dianggap sebagai benda-benda sejenisnya, demikian Soh Yong yang memberikan urayannya. Berkata pula Oh Ti Ho A, tak banyak orang-orang yang benar-benar ahli dalam kalangan Kang O yang bisa membuat kedok muka sebaik itu. Selama 50 tahun mendatang, yang benar-benar ahli di dalam pembuatan kedok muka ini tak lebih dari 10 orang, namun toh hanya ada 3 orang yang boleh dibilang sebagai ahli di antara ahli, tahukah kau siapa-siapa saja ketiga orang yang ahli itu tanya Soh Yong Yang. Orang pertama bernama Siau Baktong soalnya sejak berumur 7 tahun dia sudah angkat nama, namun belum genap 20 dia sudah tutup usia, para ahli yang pandai membuat kedok muka boleh dikata tiada satupun orang baik-baik, hanya dia saja yang terhitung tak terlalu bejat, sampai di sini kata-katanya tiba-tiba tertegun, karena tiba-tiba dilihatnya mimik muka Soh Yong Yang menunjukkan rasa duka dan pilu, biji matanya pun merah dan berkaca-kaca hendak menangis. Berputar biji mat celi ang siu, segera dia menimrung, orang kedua bernama Jian Bin Jin Mo, beberapa tahun yang lalu orang yang satu ini sudah menemui ajalnya ditumpas oleh Ti Tiong Siang Ti Tai Hiap dari Ti Hiato Aki Bun malah seorang musuhnya yang dinamai Ban Biao Kiong yang dia bangun selama bertahun-tahun dengan berbagai jerih payah itu pun dia bakar sampai musnah dan rata dengan tanah sudah tentu semua kedok muka buatannya pun terbakar seluruhnya, tak ada satupun yang ketinggalan, masih ada satu lagi, siapa dia tanya Liu Bubi. Li ang siu menggigit bibir, katanya, begitu teringat nama orang ini aku lantas muak, lebih baik tak usah ku sebut saja, memangnya dia lebih jahat dan keji dari Jian Bin Jin Mo tanya Liu Bubi. Jian Bin Jin Mo paling-paling dianggap berhati kejam bertangan gapah, kejam dan telengas keluar batas, tapi orang ini bukan saja berjiwa rendah hina-hina, tidak tahu malu, perbuatan yang mencijikam pun bisa dialakukan, boleh dikata dia tidak mirip manusia lagi, Liu Bubi termenung sebentar, katanya dengan kesima, apakah yang kau maksud adalah manusia siluman banci yang bernama Yong Nyo Nyo itu betul dia, ujar Li ang siu penuh kebencian. Perduli golongan hitam atau aliran putih dalam kalangan Kang Ong tiada yang tidak ingin mencacah badannya, sejak zaman dahulu kala, mungkin tiada orang yang mempunyai musuh sedemikian banyaknya seperti dia, maka sepanjang tahun selalu dia sembunyi berpindah-pindah mengandalkedok muka buatannya sendiri, itulah dia berusaha menghindarkan diri dari kejaran para musuh-musuhnya, apakah mungkin dia orang yang datang bersama Uilo Chiam Pua itu Liu Bubi menegas. Chow Liu Hi yang tersenyum, ujarnya, selama hidupnya Uilo Chiam Pua mengutamakan suci murni, berjiwa jujur dan lurus, mana bisa bersahabat dengan manusia rendah begituan, apalagi, meski Hiyo Nyo Chulichik dan Licin pandai merubah bentuk, ilmu gingkang dan pedangnya tidak lemah pula, tapi 10 tahun yang lalu dia sudah tamat riwayatnya karena kejahatannya di luar batas, bersambung ke jelit 38.